Setidaknya kalau menurut Laga Zeta Delosport akan ada 6 pemain pilar mereka yang akan absen gara-gara cedera Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Jarewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Dini hari nanti kita akan menghadapi Porto di babak 16 besar Liga Champion Kick off jam 3 waktu Indonesia bagian Barat Gue akan mulai live di jam 2.45 kita cerewetin bareng-bareng ya teman-teman Prediksi line up menurut Laga Zeta Delosport Menurut gue ini adalah squad terbaik kita selama beberapa bulan terakhir Squad yang mampu mengalahkan Napoli, ngalahin Milan 2x dan juga mengalahkan Atlanta di tahun ini Dibandingkan dengan line up kita ketika menghadapi Udinese 3 hari yang lalu Berarti ada 4 pemain yang akan kembali tampil sejak awal Onana, Skriniar, Calanolu dan Lautaro Martinez Yang menarik dari line up ini adalah kembalinya duo andalan kita Duo terbaik kita di musim ini Lautaro Zeko Karena di 2 pertandingan terakhir ketika kita seri lawan Sampdoria maupun ketika mengalahkan Udinese Inzaghi lebih mempercayakan duet Lula Lukaku-Lautaro Itu tadi adalah prediksi line up versi Gazeta Delosport Berbeda dengan versinya Corera Delosport Kalau menurut mereka duet penyerang yang akan dipasang di partai melawan Porto nanti adalah Lautaro-Lukaku lagi Kalau menurut teman-teman lebih baik mana nih duet penyerang kita? Apakah Lautaro-Zeko atau Lautaro-Lukaku? Kalau kita coba bandingkan statistik trio penyerang kita saat ini Dari jumlah gol Lautaro Martinez paling banyak 16 gol Lukaku jauh banget nih cuma 3 gol Untuk dari sisi asis Lautaro dan Zeko tidak terpaut jauh Lautaro 7 asis, Zeko 5 asis, Lukaku cuma 1 asis Begitu juga dengan total menit bermain Lautaro Martinez sejauh ini sudah 2.500 menit Sementara Zeko cuma 1.900 menit Lukaku paling parah 600 menit Kalau dilihat dari sisi statistik jadinya terasa sangat wajar ya Apapun duetnya, siapapun yang dipasang Nama Lautaro Martinez pasti selalu ada karena dia adalah penyerang terbaik kita saat ini Melihat dari padatnya jadwal kita, gue sangat khawatir dengan 2 pemain senior kita Darmian di sisi kanan dan Miki Tarian 2 pemain ini gak ada istirahatnya sama sekali Apalagi Miki Tarian ya, dia di pertandingan lawan Udinese yang lalu kan ditarik keluar Karena mengalami nyeri di kaki Gue berharap Miki Tarian jangan sampai cedera dulu deh Karena Abrozovic belum kembali ke performa terbaiknya Satu catatan penting untuk squad kita di pertandingan lawan Porto nanti adalah Lautaro Martinez dan Bastoni Kalau sampai kena 1 kartu kuning lagi Maka mereka akan absen di leg kedua Kalau gue berharapnya, semoga kita bisa menang dengan selisih 2 atau 3 gol melawan Porto Lalu Lautaro Martinez dan Bastoni biar kena kartu kuning aja Biar absen di leg kedua Kemudian kita beralih ke prediksi line up-nya Porto Mereka tanpa kekuatan terbaiknya Setidaknya kalau menurut Laga Zeta Dolo Sport Akan ada 6 pemain mereka Yang akan absen di pertandingan lawan Inter nanti Dan dari 6 pemain tersebut Empatnya adalah pemain pilar Yaitu Galeno, Uribe, Otavio, dan Evan Nielsen Itu adalah 4 pemain inti yang absen karena cedera Pada sesi jumpa pers sebelum pertandingan Konseso mengatakan bahwa Dia berharap setidaknya Otavio dan Evan Nielsen Bisa pulih ketika melawan Inter nanti Tapi menurut gue ya teman-teman Walaupun Porto tanpa sekuat terbaiknya Kita sama sekali tidak bisa meremehkan Karena mereka di Liga Portuga Lagi bagus banget, lagi on fire Mereka menang di 10 pertandingan terakhir Mencetak 22 gol Dan cuma kebobolan 2 gol Gokil Selain itu, sepak terjang Porto Di kompetisi Eropa Khususnya Liga Champion Wah ini gak bisa dianggap sembarangan Mereka seringkali membuat kejutan Seringkali mengalahkan tim-tim besar Eropa Musim lalu, mereka mengalahkan Milan Di babak grup Liga Champion Di kandang sendiri, mereka menang 1-0 Kemudian di San Siro, mereka bermain satu sama Di musim sebelumnya lagi Mereka bahkan menyingkirkan Juventus Di babak knockout Liga Champion Kemudian mereka pernah bertemu Roma juga Di tahun 2018 Di babak 16 besar Liga Champion Di kandang Roma, mereka kalah 2-1 Tetapi di kandang sendiri Porto membantai Roma 3-1 Porto bertemu dengan Lazio di Eropa League Di kandang sendiri, mereka menang 2-1 Kemudian di Olimpico, mereka menahan Lazio 2-1 Jadi kalau dilihat dari trennya Dari sejarahnya Bagi Porto, ngalahin tim Italia itu Hal yang biasa banget Sepertinya karena pelatih mereka ya Consesso adalah jebolan seri A Jadi dia paham betul bagaimana Cara menundukan raksasa-raksasa Italia Tapi kalau dari pandangan gue pribadi Melihat squad Porto yang tidak full team Dan ini bermain di kandang Inter Gue rasa Porto akan lebih mengincar hasil seri ya Di lag pertama Akan lebih bermain bertahan Lalu mereka akan all out di lag kedua Kalau menurut mantan pemain Inter Di masa banter era Yang juga pernah bermain di Porto Namanya Alvaro Pereira Dia mengatakan Saya tidak ragu bahwa saya akan mendukung Porto Saya merasa lebih menjadi bagian dari Porto Ketimbang menjadi bagian dari Inter Itu statement yang cukup menarik menurut gue Karena ada pemain yang pernah membela Porto dan Inter Tetapi dirinya lebih merasa Porto banget Dibandingkan Inter banget Soalnya gue jadi penasaran nih Bagaimana dengan pemain-pemain lain Kan cukup banyak tuh pemain yang pernah membela Porto dan Inter Kayaknya kalau gue hitung-hitung ada sekitar 11 Yang pertama jelas pelatih mereka sendiri pernah membela Inter maupun Porto Lalu ada Manis Ada Guarin Ada Quaresma Kemudian Mariano Gonzalez Ada Graziano Pele Ini jebolan primaveranya Inter bahkan Ada Rolando Bekita di masa-masa banter era Kemudian ada Osvaldo Lalu ada Alex Teles Nah kalau menurut teman-teman Dari pemain-pemain yang tadi gue sebutin ya Pemain yang pernah membela Porto dan Inter Menurut teman-teman mereka itu merasa lebih menjadi bagian dari Porto atau Inter Kalau gue liat yang Inter banget paling cuma Guarin sih Sisanya memang lebih sukses di Porto Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman Silahkan analisisnya untuk pertandingan dini hari nanti Gak sabar banget gue nonton Liga Champion lagi Silahkan tuliskan prediksi skor teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Sub indo by broth3rmax